Buah naga atau hyloserus polirhizus adalah salah satu buah tropis yang banyak dijumpai di Indonesia. Buah ini menawarkan sederet manfaat kesehatan lantaran kandungan vitamin dan antioksidannya yang tinggi. Dilansir dari Medicineet, buah naga dapat membantu melawan penyakit kronis, mengendalikan gula darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Kendati demikian, perlu diketahui bahwa buah naga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh beberapa orang dengan kondisi tertentu. Kelompok yang tidak dianjurkan makan buah naga Berikut kelompok yang tidak dianjurkan makan buah naga. Satu orang yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi. Dikutip dari Kompas TV, konsumsi buah naga secara berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah. Dua orang yang akan melakukan operasi. Buah naga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang hendak menjalankan operasi. Sebab, buah naga dapat mengganggu kontrol gula darah. Tiga orang yang memiliki alergi buah. Alergi buah adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap jenis protein tertentu yang terdapat dalam buah-buahan. Empat, penderita batu ginjal. Sebab buah naga mengandung oksalat yang dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Terima kasih telah menonton!